Di tengah pandemi COVID-19, Masjid Agung Sunan Ampel di Surabaya, Jawa Timur ramai digunjungi masyarakat untuk beriktikaf dan mengikuti kajian agama Islam serta berziarah makam Sunan Ampel. Meski kegiatan yang digilar sangat positif, namun sayang banyak warga yang mengabaikan protokol kesehatan. Menjelang waktu berbuka puasa, Masjid Agung Sunan Ampel di Surabaya, Jawa Timur ramai digunjungi masyarakat yang akan beriktikaf atau berdiam diri di dalam masjid. Selama bulan Ramadan, masjid ini selalu pada dengan aktivitas keagamaan seperti pengajian yang dilaksanakan selama 30 hari. Jemaah yang hadir pun tak hanya datang dari Surabaya, namun banyak juga yang datang dari luar kota. Kajian dengan pendekatan kultural dengan bahasa Jawa yang dilaksanakan oleh Sunan Ampel dalam berdakwa syiar Islam, tetap lespari dan berlangsung hingga saat ini. Meski kegiatan yang digilar sangat positif, namun sayang banyak warga yang abai protokol kesehatan. Sebagian warga tak menggunakan masker dan tak menjaga jarak. Secara Serambi Ramadan namanya, ngabuburit menunggu buka puasa sambil kita memperdalam ilmu ibadah selama bulan Ramadan. Perajamah banyak menghabiskan waktu yang cukup panjang, yakni dari subuh hingga sholat terawih. Suasana itikaf di masjid Ampel ini akan semakin ramai saat memasuki malam ganjil dari malam 21 hingga akhir Ramadan. Timbau bagi warga yang akan beribadah di masjid manapun untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, terlebih memakai masker dan menjaga jarak. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, Melaporkan.